Intro Selamat pagi Indonesia Selamat datang di talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia Yaitu hidup sehat Bersama rekan saya yaitu Dokter Tengku Nisa Nah saya dokter Ekles, tadi kita udah lihat Bagaimana perawatan wajah tentang awet muda Iya bener banget Semua mungkin, idaminap kan ya Gimana dokter Nisa? Jadi siapa sih yang gak pengen awet muda? Nah ini kebetulan nih dok Ini ada dua dokter kita Yang selalu forever young Iya bener banget Kalau saya lihat selalu di TV Ndol Sosok yang satu ini selalu anggun, kalem, awet muda Bener banget Ibu Widiawati Halo Ibu Widia Assalamualaikum Selamat pagi semua Selalu forever young Dan ada dokter Widia juga ya Sama ya, sama namanya ya Yang selalu dari jauh Sama-sama Widia Yang selalu forever young Apa kabar dokter? Alhamdulillah Alhamdulillah Selalu sehat ya? Sehat Ini saya selalu ingat nih ya Dari dulu, dari saya kecil-kecil dulu nih Saya selalu melihat Bu Widia di layar televisi Dan wajahnya gak ada banyak perubahan Bu Selalu awet muda Nah ini nih, apa sih resepnya Bu? Ini pemirsa pengen tau nih Dan saya juga pengen tau nih Bu Apalagi Ibu-Ibu yang di rumah Nah, kalau orang selalu tanya rahasianya apa Saya tuh gak pernah punya rahasia Gak pernah punya resep Saya jalani hidup itu Apa adanya? Mengalir aja Yang paling penting hidup itu kan selalu bersyukur Mensyukuri nikmat yang Allah berikan Itu aja Nah, kalau terus orang bilang bahwa saya awet muda Mungkin itu bonus ya Yang saya, saya kira yang paling penting bagaimana mindset kita Ya kan? Mindset kita menjalani Pola hidup itu penting sekali Dulu saya pemakan segala Maksudnya pemakan segala Bukan segala macam Tapi Ya, kalau sekarang ini Ketika usia sudah waktu 50 ke atas itu Saya sudah mulai tidak makan daging merah Saya tidak pernah makan daging merah lagi Dan dengan usia sekarang juga saya sudah Sudah tidak Gula, kalau kopi pasti pagi harus ya Karena, bukan harus sih Tapi buat saya ya Buat saya itu keharusan kopi Hanya pagi aja dan black kopi Tanpa gula Jadi saya mengurangi yang Yang kita tahu ya Semakin usia bertambah Tentunya kita harus sadar gitu Dan makan juga harus diatur Saya lebih banyak kepada sayur-sayuran Dan buah-buahan Karena saya yakin bahwa Itu semua baik Betul kan dokter Dokter, betul kan Sangat setuju Sangat setuju Jadi memilah-milah makanan juga Nah, sebagai dokter nih Bu Widya Saya tuh harus berhubungan dengan Apa yang kita makan Berakibat dengan badan kita Setuju gak ya Bu Widya Selain tadi Mengurangi gula dan sebagainya Ada lagi gak? Olahraga saya kira itu penting Saya kira penting sekali Setuju Saya suka jalan kaki Lalu yang paling saya lakukan Adalah Orhiba Orhiba itu Olahraga hidup baru Dimana kita tanpa alas ya Barefoot gitu Lalu kita menghadap matahari Kita ambil energi matahari Lalu kita melakukan itu Itu pelan Tapi kalau bisa sampai 100 kali ya Ya dok ya Dan itu untuk pernafasan gitu Dan itu saya rasakan Memang enak gitu Setuju Coba kita main tebak-tebakan dulu Kira-kira Bu Widya ini usianya berapa ya Berapa ya kira-kira ya Ayo 16? Kalau Itu umur cucu saya Oh cucu Berarti cucu ibu beda satu tahun sama saya Jadi berapa? Berapa? Kurang hafal ya Di usia berapa Tapi yang pasti ketika saya Beli satu majalah Mengenai kesehatan Di situ Saya mulai Saya harus hidup sehat Jadi itu semua kan kembali kepada diri kita ya Ya usia bertambah Tapi kesehatan juga harus tetap kita jaga Nah Bu Widya Ini memang saya dari usia sekarang Ini kan sudah mulai menjaga makan Tapi Bu Widya Ini kan sudah ada contohnya yang sudah berhasil kan Jadi saya mau tahu lebih spesifik nih Kira-kira apa sih yang Bu Widya makan Dan apa sih makanan yang favoritnya Bu Widya Oh kalau ditanya favorit tuh Saya sebetulnya senang makan enak loh Yang pasti saya tuh suka bakmi Padahal tahu bahwa bakmi itu kan gak baik ya Gitu loh Jadi tapi saya penggemar sekali Bisa-bisa sebulan tuh beberapa kali makan Tapi kembali lagi kita tahu bahwa Oh tadi saya habis makan ini Katakanlah makan banyak yang enak Besoknya kalau bisa ya kita makan yang lebih sehat gitu loh Itu Itu jadi dikombinasi Betul di balance Oke sekarang ke dokter Widya Sama ya namanya Kita kembar Pola hidup yang diterapkan Ibu Widya Wati gimana Ya jadi pola hidup yang sudah dijalankan oleh Mbak Widya ini Sebenarnya pola hidup balancing atau berimbang Jadi kita akan awet muda seperti Mbak Widya Kalau kita menjalankan hidup penuh dengan keseimbangan Nah keseimbangan itu karena saya dokter sehari-hari yang bekerja di bidang hormon Dan terapi yang saya terapkan adalah anti-aging hormon Jadi pola makan itu memang harus menjadi salah satu komponen penting Selain pola hidup, pola raga, stress management, tidur yang cukup, nutrisi yang berimbang Dan terakhir itu akan tercipta dalam suatu keseimbangan hormon Dan ini adalah role model yang sudah berhasil Ini buktinya ya? Ya ini adalah buktinya Saya kebetulan Kebetulan aja Kebetulan Kebetulan saya terlahir dengan nama Widya Pada saat Ibu saya hamil Mbak Widya ini adalah idola Kambula muda di zaman itu Dan usia kita memang terpaut Kurang lebih 20 tahun Tahun ini saya berusia 52 tahun Kenapa usia 71 bisa seperti ini? Kita memiliki usia kronologis Itu usia yang nggak bisa bohong di KTP Tetapi dengan gaya hidup seimbang yang tadi sudah dijalankan Kita akan menciptakan usia biologis Dan usia biologis inilah hasilnya 71 tampak seperti 17 7 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 Dokter ini ada lagi nih Yang mungkin masyarakat bertanya-tanya dokter Jadi kan sekarang ini lagi banyak banget makanan-makanan siap saji dokter Betul Katanya harus menghindari makanan siap saji Agar kulit tetap awet muda Nah ini fakta atau mitos? Ini fakta Fakta Jadi kalau kita ingin hidup sehat Kita harus makan makanan hidup Makanan hidup itu tidak ada yang lain selain sayur dan buah Nah tentunya protein hewani itu boleh-boleh saja Tapi saya memilih protein hewani yang lebih sehat Dari manakah itu? Kalau memilih ayam Saya pilih ayam kampung Kalau ditanya daging apa yang paling sehat Saya memilih kambing Kenapa? Kambing makan rumput Nah Kenapa sapi kurang sehat? Sapi kan juga Sapi ini ada dua macam Sapi yang banyak kita makan ya Mungkin karena saat ini kebutuhan Daging sapi begitu tinggi Jadi mereka akan memberikan makanan Yang kemungkinan mengandung hormon sintetik Nah Tentu Widya ngomong-ngomong suka makanan siap saji nggak? Nggak pernah Mbak Widya Saya kalau dokter pasti Sama katanya Nah ayo ini kalau Untuk nggak triple Widya ya Kan jawab tiga-tiganya Dokter Widya tidak Nah kalau Ibu Widya gimana? Siap saji maksudnya ya Kacikan, fast food Dan kawan-kawan Kada 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 Kalau dulu sih jangan ditanya Segala dimakan Jadi kita udah tua gini Sudah tahu Saya udah pernah makan kok Jadi nggak usah lah gitu loh Nah dokter Nita, dokter Widya juga Sebagai dokter estetik Saya juga penasaran nih Perawatan apa sih Yang sering dilakukan Bu Widya? Apa saja? Untuk Untuk perawatan kulit Kulit ya Wajah Oh tapi jangan dijawab dulu Biar penasaran ibu-ibu di rumah Oke Pak Mirsa Banyak-banyak informasi menarik Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat Isa kembali Masih bersama kami di Hidup Sehat Tadi kita udah melihat Perawatan termahal di dunia Yang dilakukan oleh para artis Nah tapi Artis senior kita ini Apakah melakukan Perawatan mahal juga Yang sudah terbukti awet muda? Gimana Bu Widya? Oh lebih mahal saya Wah lebih mahal Lebih mahal ya Gak mau kalah Gak mau kalah Gak mau kalah Apa aja? Apa aja Bu Widya? Ya memang segala sesuatu Memang perlu dirawat ya Tidak hanya wajah, badan Tapi segala sesuatu Kita harus rawat ya Taneman, apapun Saya memang merawat Sejak memang saya Masih muda Ya sering sekali ke salon Untuk facial dan lain sebagainya Dengan bertambahnya umur Justru 50 Justru males Gitu loh Saya gak tau kenapa Jadi tetap sampai sekarang Juga masih melakukan Tapi tidak seintens waktu Masih muda gitu Jadi saya kira perlu Tetap kita melakukan itu Tapi bukan berarti Harus ke salon Kita bisa melakukan Di rumah sendiri Kenapa tidak ya Dengan bahan-bahan alami Itu juga bagus sekali Oke Nah itu dia Kan kira-kira Kalau melakukan perawatan mahal Kayak gitu Dompet saya kan boncos ya Jadi ini kira-kira Kalau yang simple-simple aja Apa sih makanan Yang bisa kita konsumsi Di rumah gitu Yang biasa Bu Widya lakukan Yang pasti setiap pagi Saya bangun tidur itu Memang di sebelah Tempat tidur saya Ada Ini untuk Memanas air ya Langsung saya buat Terus saya kasih madu Saya gak tau benar apa salah Saya gak tau Itu yang saya lakukan Madu hangat ya berarti Iya jadi air hangat itu Ditambah Tambah satu sendok makan Madu Itu yang saya lakukan Jadi kalau Makanan apa lagi Saya suka Almond Oh Protein ya Iya saya suka sekali Kadang susunya juga Saya minum Tapi Apa Bukan mentah sih Biji itu saya makan Karena enak sekali Enak sekali Enak sekali Oh ini roasting ya Ya roasting Cari yang Almond yang roasting Lalu juga Kalau pagi Saya biasanya Ya pasti salad Pasti ada ya Saya karena penggemar sayur Jadi selalu ada Nanti tambah telur rebus Nanti tambah Apa namanya Zaitun Nah itu juga Itu enak sekali Lalu nanti Apa Ininya Apa tuh namanya Dressingnya Dressingnya ya Pakai Olive juga Jadi setiap pagi itu tuh Tidak setiap pagi sih Kadang-kadang kan Habis gitu Kalau udah habis ya Sudah apa yang ada Gitu loh Yang ada rimu Yang penting sebisa mungkin Ada ya Ada Ada yang lebih ya Ada ya Rotinya juga Roti gandum Saya usahakan Gandum gitu Gandum juga sehat juga tuh Dokter Widya Sama-sama nih Gimana dokter Pola hidup Makanan-makanan tadi Apakah sehat Ataupun berpengaruh Di anti aging Seperti apa dokter Ya betul Karena air hangat Itu penting ya Karena begitu Kita konsumsi Air dingin Dan air hangat Itu akan berbeda Kan badan kita Suhunya lebih hangat ya Jadi kalau Diminum Yang kita konsumsi Itu adalah air hangat Dia akan menyesuaikan Dengan suhu badan kita Tapi kalau kita minum air dingin Tubuh kita bisa kaget Makanya mereka Ada orang-orang tertentu Kalau hobi Mengonsumsi Air dingin Mudah flu Mudah sinusitis Serenitis Pilek-pilek Nah itu pilihan yang baik Kemudian madu Madu itu bersifat Natural antibiotic Antibiotik alami Jadi kita mungkin Kalau sakit Kita akan pergi ke dokter Diberikan antibiotik Tapi kalau kita rajin Mengonsumsi madu Dalam jumlah yang cukup ya Itu bersifat Antikuman alami Jadi mana tahu Kita mungkin Kena virus Ya Atau kena kuman Dia akan membentuk Sistem imun Untuk tubuh kita Yang baik Terus tadi almond Almond sedang naik daun Saat ini Susu almond Bahkan dianggap Lebih sehat Daripada susu sapi Karena almond Kaya dengan magnesium Magnesium itu Suatu mineral Yang bersifat Relaxing Dan dia berperan Pada 300 proses Biokimia Dalam tubuh kita Kalau kita Kekurangan magnesium Kita akan menderita Salah satu Hipertensi Diabetes Obesitas Stroke Katakanlah You name it Covid Atau The end Adalah Cancer Terakhir tadi Sesudah almond Olive 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 kaya dengan Omega 3 Jadi Kita butuh Omega 3 Sebagai sumber Lemak Sehat Yang dibutuhkan oleh tubuh Sebagai bahan pembuat Hormon Jadi hormon ini Bahan bakunya Tadi-tadi itu Yang sudah dikonsumsi Makanya Ini hasilnya Nah Sehat ya Betul Diaminin aja Kalau sehat Ibu Widya Semua mengatakan Kalau kita hidup itu Harus nerimo Betul Nah tapi Bahagia Tapi memang Zaman sekarang itu Stress itu Tidak bisa dipisahkan Dari kehidupan kita Semua orang itu Punya stressnya Masing-masing Nah bagaimana Cara Ibu Widya Bisa Memanajemen stress itu Sehingga Emosinya berpengaruh Dengan keawet mudaannya Yang terlihat Sekarang ini Nah Makanya sesaat lagi Tetap di hidup sehat Ya pemirsa hidup sehat Itulah dia Tadi kita melihat Jenis-jenis makanan Dan itu adalah Makanan Yang membuat Bu Widya Awet muda Benar banget Ternyata Makanan sehat itu Tidak melulu Tidak enak ya Bu Kita bisa makan enak Dan juga Bisa menyebabkan Awet muda Terutama tadi Kacang Almon Nah kacang Almon Itu kan enak banget Dan ternyata Di hidup sehat Ini terbukti banget Bisa membuat awet muda Ya di roasted ya Ya di roasted Nah Bu Widya Tadi ada pertanyaan saya yang belum dijawab nih Kan kita memang deket banget Dengan stress ya Dan kita kalau mau awet muda itu Kita harus berbahagia Nah itu bagaimana sih manajemennya Kalau Bu Widya tuh lagi stress gitu Saya kira kita gak bisa pungkiri ya Apalagi kondisi sekarang ini Setuju Pandemi ini semua orang stress Tapi kebetulan saya orang yang Dulu suami suka bilang Kamu enak ya Jadi kamu orangnya cuek banget gitu Saya orang yang sangat Ada masalah Pasti semua orang punya masalah Tapi saya lebih Saya lebih apa ya Lebih ya cuek Bukan berarti saya tidak memikirkan masalah itu Pasti ada solusinya ya Nah ini memang Memang agak berat ya Kalau masalah stress itu Tadi kembali kepada kita Bagaimana kita mengelola itu Ya kan Saya kira kembali lagi juga Bagaimana cara hidup kita Kalau kita sedang stress Kebetulan saya muslim Saya bisa sholat Gitu kan Lalu juga Dengan olahraga Saya kira yoga Kebetulan saya juga ikut yoga Meskipun udah lama gak ikut Baru lagi kemarin Sampai tangan saya agak keceklik gini ya Mulai bengkak gini Karena udah lama sekali Dan saya kira yoga itu bagus sekali Untuk mengelola itu semua Jadi saya kira stress itu semua Kembali kepada diri kita Oke Kembali kepada diri kita Nah mungkin sekarang ini Mau nanya ke dokter Widya Jadi bagaimana sih stress itu Bisa mempengaruhi Anti aging dokter Ya betul Jadi di dalam tubuh kita Ada stress hormone Yang bernama cortisol Kepinteran kita Memanage stress Seperti yang sudah jalankan Mbak Widya Secara tidak langsung menyeimbangkan Jadi kalau orang yang Kalau pagi Kortisolnya terlalu rendah Dia gak bisa bangun Bukan karena malesnya Tapi karena hormonnya Nah ada orang Sudah larut malam Gak bisa tidur Karena hormon kortisol Atau stressnya Begitu tinggi Pada malam hari Nah ini tentunya Ada tips dan triksnya Untuk mengelola Antara lain dengan Keseimbangan pola makan Dan gaya hidup Jadi kalau kita punya stress Tapi kita bawa Aja ya Harus waktunya tidur Kita gak mau tidur Mau mikir aja Aduh besok saya gini Akhirnya besok pagi Mungkin kita lemes ya Gak bisa datang ke sini Gak bisa tampil Jadi artinya kita harus tahu Kalau saya semalam Saya tidur lebih awal Saya tidur jam 8 Saya terbangun jam 3 Saya sholat malam Sholat subuh Dan akhirnya kita berangkat ke sini Jadi kita harus tahu Memanage diri kita Kapasitas kita mau apa besok Ya kita harus atur Sebaik-baiknya Karena kalau kita Gak bisa mengatur diri Tubuh kita bukan mesin Bukan robot Ada waktu istirahat Ada waktu beraktivitas Ada waktu relax Ada waktu menikmati Makanan sehat Nah that's life Dan biasanya tubuh Kasih signal ya Kalau kita capek Ya kalau kita udah capek Ya udah Kita ikut aja Saya suka begitu Ada undangan Tapi badan saya kok capek sekali Udah Lebih baik saya tidak pergi Karena buat saya Kesehatan lebih penting Karena kalau kita berusaha Berusaha pergi juga Mungkin kita gak bisa tampil Hidup prima ya Betul Jadi ya ada waktunya Memang harus memilih ya Hidup itu pilihan Benar banget Setuju banget Jadi memang penting banget Bagaimana mengolah manage lifestyle Pola hidup makanan tadi Olahraga Dan bagaimana dari dalam Perubahan mindset kali ya Betul Dan bahagia itu kan adanya Di sini dan di sini Benar banget Dan jangan lupa juga Untuk dirawat kali ya Perluan skincare Perawatan itu perlu sekali Ya Mungkung kalian di situ ya Nah tips dari saya Kalau mau memanagement stress Makan makanan yang enak-enak Kalau saya Nah ini gimana nih Masa pandemi ini Bagaimana treatmentnya Menjaga imunitas dok Nah itu gimana dok Nah sebenarnya Imunitas itu Tidak datang dengan sendirinya Dan tidak dijual di toko Jadi kita harus membangun Imunitas kita Lewat makanan sehat Tadi sudah disebutkan Ada olahraga Kemudian ada stress management Yang baik Ada tidur yang cukup 6-8 jam Tidur lelap Dan tidur lelap Malam itu Tidak bisa digantikan Dengan tidur lelap siang Jadi kalau saya begadang semalam Ah besok saya mau ganti Ah 6-8 jam Tapi siang Itu tidak tergantikan Karena dalam tubuh kita Ada bioritme Siklus Bioritme Yang memang sudah diatur Karena Tuhan sudah memberikan siang Dan malam itu ya Kalau kita tidur 6-8 jam Setiap hari Growth hormone Hormon awet muda kita Akan bangkit Tapi kalau kita tidak tidur-tidur malam Growth hormone kita turun Dan itu yang menyebabkan Kok ada orang tampaknya Lebih tua dari umurnya Setuju banget Kenapa Mbak Widya ini Awet muda selalu Pasti dia sudah tahu Menjalankan itu semua Tanpa Ini kita baru ketemu hari ini Baik dokter Nah tips dari Ibu Widya Supaya pemirsa Apalagi Ibu-Ibu yang menyaksikan ini Mengikuti jejak Ibu Widya Waduh Kelihatan 17 tahun Kebanyakan Kebanyakan sekali Korting Zaman sekarang Gak ada korting loh Oh gitu ya Gimana Gimana Ibu Widya Tips Kalau saya tidak Tidak pernah bilang bahwa Tips saya begini Tips saya begitu Enggak Kalau Saya menjalani hidup ya Seperti tadi saya katakan Mengalir aja Saya orang yang tidak pernah punya target Saya harus bisa begini Saya harus Tidak Karena saya begitu yakin Semua Tuhan sudah atur Jadi Jalani aja semua Yang paling penting adalah Ya Kembali lagi Jaga tubuh kita Cintailah tubuh kita Kalau kita mencintai tubuh kita Pasti kita tidak akan melakukan yang jelek Untuk tubuh kita Benar Cintai diri kita Love yourself Love yourself Oke Baik Terima kasih Sama-sama Ibu Widya Dan dokter Widya Terima kasih dokter Widya Dan semoga nih Abis ini nih Seluruh pemirsa TV One Jadi awet muda Terutama saya juga Akan menerapkan Apa yang tadi dokter dan ibu Widya bilang Sesaat lagi Ada tip sehat Dari dokter Ibra Terkait dengan Keselew Wow Sering tuh Sering Sering Iya iya Apalagi udah umur-umur gini Sering banget juga Nanti nonton ya Tapi sebelumnya Kita lihat dulu Apa tuh Dota Nisa Negara yang paling banyak Melakukan operasi plastik Di dunia Tadi dengar operasi plastik Langsung gimana gitu Tetaplah bersama kami Tetap di Hidup Sehat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton